Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Min Kupol Hukam, yang saya hormati para anggota KPK Pemilu Indonesia yang sudah gabung di dalam Zoom meeting ini, kolega kami penyelenggara pemilu, Bapak Waslu, di KPP, dari kementerian yang hadir, saya lihat sudah ada dari Kementerian Dalam Negeri, PL Hadir JN Pol Bum. Terima kasih Pak. Kemudian dari Kementerian Hukum, Kemen Kumham juga sudah hadir. Kemudian kami juga undang dari Satgas dari BNPB, kemudian juga kami undang dari beberapa kementerian yang terkait dengan urusan COVID-19, kemudian perundang-undangan, dan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Teman-teman dari Partai Politik, saya lihat sudah hampir semuanya hadir. Teman-teman dari NGO juga kita undang di sini, saya lihat juga beberapa sudah hadir. Bapak-Ibu sekalian yang saya mohon maaf kalau belum bisa saya sebut satu per satu. Pertama, saya akan terima kasih karena hari ini sebetulnya pemerintah memutuskan ini hari libur, cuti bersama. Jadi hari Rabu juga cuti bersama, tapi kami juga melakukan rapat hari Rabu yang lalu dengan Bapak Waslu. Kami sebetulnya juga mengundang lembaga yang lain, tapi beberapa belum bisa hadir. Jadi hari Rabu dengan Bapak Waslu, kemudian hari Kemis kita libur. Dan hari Jumat ini dalam forum yang lebih besar. Jadi saya perlu informasikan juga kepada Pak Menko, KPU dan peraturan KPU sangat terbuka dan sangat partisipatif. Jadi dimulai dengan rapat pelenunya KPU, kemudian FGD dengan para ekspor, ahli-ahli dalam bidang hukum dan kepemiluan, kemudian dilanjutkan dengan uji publik. Sebelum nanti setelah selesai uji publik, kita juga akan lakukan dengan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, kemudian harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, barulah kemudian dikitaran semuanya menjadi KPU untuk kemudian diundangkan. Jadi proses seluruh peraturan KPU itu sangat terbuka dan partisipatif. Nah proses yang terhadap dua peraturan KPU menurut saya sangat penting, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko tadi, karena dua tahapan ini, pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi, ini salah satu bagian yang sangat penting di dalam proses penyelenggaran pemilihan kepala daerah. Dan di dua tahapan ini, KPU mengatur beberapa hal baru sebagai respon dari pandemi saat ini, dan juga sebagai bagian dari upaya KPU untuk membuat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah lebih efektif dan efisien. Pertama, peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi beberapa hal baru kita akan atur di dalam PKPU. Misalnya pada saat pemungutan suara, itu ada beberapa ketentuan tentang protokol pelaksanaan kesehatan. Kemudian kita juga atur di dalam proses pemungutan itu, sekaligus, saya pikirin ada teman-teman partai ini juga, tata cara kedatangan di TPS. Jadi kalau pada pemilu atau pemilihan kepala daerah sebelumnya, itu kita sampaikan pemungutan suara dilaksanakan mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Tetapi di pemilihan kepala daerah kali ini, kita atur perkelompok untuk datang pada jam-jam tertentu. Jam 7 sampai dengan jam 8, jam 8 sampai dengan jam 9, jam 9 sampai jam 10, sampai dengan nanti jam 1 siang. Agar tidak terjadi kerumunan. Begitu juga terhadap pemilih yang hadir, kita atur agar puci tangan, kemudian ruangan atau area TPS itu juga dilakukan, disinfektan, kemudian penggunaan masker, dan beberapa yang sering kita sosialisasikan pada masyarakat. Kurang lebih ada 15 hal baru yang nanti akan diterapkan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, yang kedua terkait dengan peraturan KPU tentang rekapitulasi. KPU dalam beberapa tahun terakhir, jadi bukan hanya beberapa bulan terakhir ya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, seingat saya mungkin sudah dua tahun terakhir ini, mempersiapkan sistem baru, mempersiapkan penggunaan teknologi baru di dalam proses rekapitulasi. Kami menyebutnya si rekap, Sistem Informasi Elektronik Rekapitulasi. Nah, si rekap ini nanti akan menggantikan, mengubah proses rekap yang selama ini dilakukan secara manual, menjadi dilakukan secara elektronik. Kenapa kami merasa perlu menerapkan si rekap pada saat ini? Karena tentu saja situasi saat ini yang menyebabkan pertemuan banyak orang itu harus dihindari. Nah, si rekap ini akan mengurangi jumlah orang bertemu dan durasi orang melakukan pertemuan. Nah, tetapi karena ini hal baru, tentu belum diatur di dalam peraturan KPU yang baru. Nah, di dalam proses yang panjang ini, kami sudah membahas pertama terkait dengan dasar hukumnya. Jadi, saya ingat saya sudah dimulai dari tahun yang lalu, kita membahas tentang dasar hukumnya. Dan para ahli hukum yang kita undang, dengan berbagai disiplin atau keahlian hukumnya, itu mengatakan ruang untuk menerapkan e-rekap itu bisa dilakukan. Yang kedua, kami mempersiapkan secara teknisnya. Kami bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Mereka punya ahli-ahlinya, itu kampus ITB. Mereka sudah mempersiapkan itu. Kami juga sudah melakukan uji coba atau simulasi beberapa kali. Dan ini masih akan kita teruskan, kita lanjutkan. Berbagai macam kelemahan, catatan, masukan, terus kita masukkan di dalam proses penyempurnaan si rekap ini. Nah, si rekap ini apabila nanti disetujui, disepakati, bisa digunakan di dalam pemirahan kepala daerah yang sekarang, walaupun sebetulnya target besar kita nanti ini akan bisa digunakan dalam pemilu 2024. Tetapi ada momentum di 2020 yang sebetulnya sangat tepat digunakan untuk mengimplementasikan sistem e-rekap ini. Nah, yang pertama si rekap ini jauh lebih simple, lebih mudah penggunaannya. Nanti Bu Evi mungkin ya, atau Biro Teknis akan memaparkan secara detail. Pertama, dia akan mengurangi durasi proses sampai dengan ditetapkannya hasil akhir. Jadi kalau pemilihan kepala daerah itu biasanya ditetapkan satu minggu gitu ya. Kemudian pemilihan gubernur itu sampai dengan dua minggu paling lama gitu ya. Pemilu nasional itu sampai dengan 35 hari. Jadi nanti kita tidak perlu membutuhkan waktu sepanjang itu. Yang kedua, selama ini proses dilakukan berjenjang cukup lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Misalnya rekap dilakukan di kecamatan. Pertemuan dilakukan banyak orang. Kemudian waktunya bisa beberapa hari. Nah, itu tidak perlu lagi dilakukan selama itu. Kemudian rekap di kabupaten. Kemudian rekap di provinsi. Sampai dengan kalau pemilu nasional, tentu rekap di tingkat nasional. Nah, dengan si rekap ini, yang kita punya hitung, berita acara di scanning, dan kemudian di input datanya, kalau si rekap itu petugas akan melakukan capturing, atau pengambilan foto, atau tiap TPS. Nah, C1 Planu ini akan dikirimkan ke pusat data yang ada di KPU. Nah, itu langsung akan melakukan rekap secara elektronik. Jadi, data itu nanti akan terlihat berdasarkan kecamatan bisa dilihat jumlahnya. Berdasarkan kabupaten bisa dilihat jumlahnya. Berdasarkan tingkat nasional, kalau kemudian nasional bisa langsung dilihat jumlahnya. Ini akan mengurangi penggunaan kertas. Jadi, Bapak-Ibu sekalian tentu sebagai pelaku pemilu sudah paham. Kalau ada pemilu di sebuah daerah, apalagi pemilu nasional, itu ratusan lembar yang harus disediakan dan diisi datanya oleh KPPS. Itulah mengapa dalam pemilu 2019 yang lalu, itu KPPS bekerja over time. Jadi, ini yang akan kita hindari karena selain hasil foto tadi dikirimkan ke pusat data KPU, hasil foto tadi juga bisa dikirimkan kepada peserta pemilu atau peserta pemilihan. Jadi, secara elektronik itu bisa menjadi data salinan digital. Jadi, kalau selama ini Prof, KPU atau KPPS harus menyalin dalam bentuk tulisan ke dalam salinan-salinan berita acara. Jadi, nanti ini salinan digital, selain direkap secara elektronik, juga bisa menjadi salinan yang diberikan kepada peserta pemilu. Nah, kalau peserta pemilu merasa itu cukup, tidak perlu mengirimkan saksi ke dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, itu akan murah bagi siapapun. Bagi penyelenggara pemilu, proses ini akan menjadi lebih murah. Bagi peserta pemilu, ini juga akan menjadi lebih murah. Tapi, kalau yang saksi masih akan dikirimkan, dia bisa saja menyaksikan proses pelaksanaannya selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, selain itu, pemilu ini juga akan tentu lebih ramah lingkungan. Karena penggunaan kertas yang cukup banyak, itu akan bisa dihindari. Nah, proses juga tetap berlangsung secara transparan. Karena yang dipoto, yang dipotret oleh KPPS, itu adalah formulir C-Planu yang ada di TPS-TPS, yang setiap orang juga masih bisa menyaksikan. Jadi, prosesnya tetap berlangsung secara transparan, dan mereka, maksud saya publik, atau masyarakat yang ada di area TPS, masih tetap juga diperbolehkan, memfoto sendiri, apa namanya, formulir hasil penghitungan yang dibuat oleh para KPPS tersebut. Jadi, ini beberapa hal yang baru, yang kita rancang, yang nanti akan diatur dan diterapkan di peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara, maupun peraturan KPU tentang rekapitulasi. Bapak-Ibu sekalian, itu mungkin sebagai pengantar singkat dan global, yang dibuat oleh, dipersiapkan oleh KPU, nanti secara detail akan ada paparan yang disambungkan oleh divisi terkait, atau biru terkait. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, uji publik dua peraturan KPU yang dilaksanakan hari ini, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.